Hai para pencari fakta Pernah gak sih kalian dibuat gemes dengan tingkah hewan peliharaan yang seperti ini? Dari mereka kita jadi paham kalau setiap hewan memiliki perilaku dengan ciri khasnya masing-masing, iya kan? Tapi kalau perilakunya mengharukan, mengejutkan, atau bahkan mengerikan seperti ini, gimana jadinya? Nah, kemarilah bersama fakta populer, dilansir dari berbagai sumber, inilah 10 hal-hal unik hewan yang jarang diketahui. Kalian pernah dengar lagu ini gak? Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa. Ternyata, lirik tersebut tidak hanya didedikasikan untuk manusia, tapi untuk hewan yang satu ini juga. Laba-laba betina jenis arachnoida ini rela menjadi makanan bagi anak-anaknya. Tahu gak sih, saat anak laba-laba lahir, mereka akan memakan bekas kulit telur seperti ini. Namun jika persediaan tersebut telah habis, kisah mengharukan pun terjadi. Mengetahui si anak belum memiliki insting untuk berburu, maka sang ibulah yang rela mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh anak-anaknya. Kasih sayang seorang ibu memang tak ternilai ya. Selain memiliki cara berjalan yang mengemaskan seperti ini, binguin juga punya hal unik yang jarang diketahui lah. Lihat, bulunya tampak tidak membeku, padahal mereka hidup di daerah kutub yang membeku. Kalian tahu kenapa tidak? Oke, mari kita tanyakan langsung ke si binguin yang diwakili oleh para peneliti dari Universitas Beihang di Beijing, Tiongkok. Karena mereka telah melakukan penelitian menggunakan mikroskrip elektron untuk meneliti bulu pinguin Humboldt. Setelah diperbesar berkali-kali, bulu pinguin terlihat seperti duri halus yang saling terkait. Jaringan tersebut ternyata bersifat kedap air dan anti beku. Jadi, pada saat air mengenai tubuh binguin, air langsung tergelincir tanpa sempat membeku menjadi es. Hasil penelitian ini termuat dalam The Journal of Physical Chemistry. Reptil yang satu ini adalah hewan peliharaan yang populer bagi banyak orang. Ia tampak lucu, terutama saat masih tukik seperti ini. Pendiam dan tidak merontokkan bulu. Iya kan? Tapi pernah gak sih kalian berpikir kalau kura-kura bisa keluar dari tempurungnya? Jika pernah, sayang sekali pemikiran tersebut keliru. Karena faktanya, tempurung adalah bagian dari tubuh kura-kura yang tidak bisa dipisahkan. Tempurung tersusun lebih dari 50 tulang yang merupakan gabungan dari tulang rusuk dan tulang belakang. Kalian percaya gak kalau siput ternyata memiliki gigi lho? Iya, meskipun hanya bisa dilihat dengan mikroskop, gigi siput teratur secara berbaris dalam bentuk radula. Pelatakan dan bentuknya bervariasi setiap tipe. Kalau ke dokter gigi, siput bisa-bisa dikenakan biaya super mahal nih. Bagaimana tidak, rata-rata siput kebun memiliki 14.000 gigi. Beberapa spesies bahkan 20.000 gigi. Wow! Karena ukuran giginya yang kecil, maka tak heran jika siput membutuhkan waktu yang lama untuk makan. Kudanil pun gak mau kalah nih. Hewan bertubuh besar ini juga punya hal unik yang tak terduga. Mau tahu apa? Saat musim kawin, kudanil jantan akan mengeluarkan kotorannya seperti ini. Setelah itu, ia sebarkan menggunakan ekornya. Nah, kotoran yang tersebar itu untuk menarik perhatian kudanil betina. Baru deh, kudanil akan berendam dan melakukan proses perkawinan. Sungguh sebuah bentuk PDKT yang anti-mainstream. Hal unik lainnya dari hewan reptil yang memiliki kulit bermotif dan berornamen ini. Lihat deh, lapisan seperti sisik bening tampak mengelupas dari sekujur tubuh ular. Lagi ngapain ya? Benar sekali. Itu adalah proses pergantian kulit pada ular. Ular perlu berganti kulit agar pertumbuhannya berjalan lancar dan menyingkirkan parasit yang mungkin saja menempel di kulit lamanya. Saat ganti kulit seperti ini, ular biasanya lebih sering berendam atau bersembunyi. Bahkan mereka tidak makan sampai proses ganti kulitnya selesai. Cara berang-berang bersenang-senang juga menjadi hal unik yang jarang diketahui. Mau tahu apa? Mereka bisa membunuh hewan laut lainnya seperti ini. Tapi bukan untuk dimakan atau tujuan bermanfaat lainnya. Melainkan hanya untuk bersenang-senang. Um, unik. Tapi ngeri juga ya. Meski begitu, lihat deh kemesraan mereka saat sedang tidur. Saling berpegang tangan agar tak terpisah. Um, keuan macam apa lagi ini? Burung Kedasih Kedasih memiliki arti kekeluargaan dan belas kasih. Namun ternyata nama tersebut berbanding terbalik dengan sifatnya. Berbeda dari kebanyakan jenis burung, burung ini tidak mempunyai sarang. Eh, lebih tepatnya enggan membuat sarangnya sendiri. Telurnya hanya dititipkan di sarang burung lain dan ditinggalkan begitu saja. Nah, disinilah karakter antagonis burung Kedasih terungkap. Umumnya, telur Kedasih lebih cepat menetas dibandingkan telur burung lainnya. Sehingga setelah menjadi piyik seperti ini, ia pun tega menendang telur yang ada di dalam sangkar tempat ia dititipkan. Eh, apakah ini yang dimaksud dengan air susu dibalas air tuba? Kepiting merah juga punya hal unik yang jarang diketahui. Lihatlah potret rombongan mereka di Christmas Island, Australia ini. Hewan bernama ilmiah Gekarkoideonatalis ini ternyata sedang bermigrasi dari daratan menuju laut. Jumlahnya diperkirakan mencapai 40 jutaan ekor. Wah, banyak banget gak tuh? Bahkan nih ya, kepiting betina bisa bertelur 4-5 kali tanpa kawin. Nah lho, gimana bisa? Ternyata mereka menyimpan sperma jantan hingga berkali-kali. Satu lagi, percaya atau tidak, kepiting merah ini bisa memakan bayi-bayi mereka dengan lahap seperti ini. Hal itu terjadi karena sifat kanibalisme yang dimilikinya. Sifat kanibalisme ternyata tak hanya dimiliki kepiting merah. Jiwa kanibalisme beruang kutub juga bisa meronta-ronta saat kesulitan mendapat sumber makanan. Ketika area es yang mereka huni menyusut, anjing laut sebagai makanan beruang pun akan semakin sedikit. Tak heran, aksi teman-makan teman pun terjadi. Sasaran paling memungkinkan bagi beruang jantan dewasa adalah si beruang muda ini. Bahkan iya, dilansir dari CNN Indonesia, pada tahun 2020, peneliti Rusia melaporkan peningkatan kasus kanibalisme beruang di kutub utara. Hal tersebut terjadi seiring kerusakan habitatnya akibat pencairan es sebagai dampak pemanasan global dan aktivitas manusia. Itulah 10 hal-hal unik hewan yang jarang diketahui. Tapi sekarang sudah tahu kan ya? Jadi diganti menjadi 10 hal-hal unik hewan yang telah kalian ketahui. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang keberagaman alam semesta. Terima kasih telah menonton!